Buat kamu yang punya cicilan atau tagihan di es pinjam, tapi masih bingung nih cara bayarnya bagaimana, berikut saya bakal bikin video tutorial cara bayar tagihan atau cicilan di es pinjam. Pastikan ya kalian itu bayar sebelum jatuh tempo, biar nggak kena denda keterlambatan dan limit es pinjam kalian cepat naik. Seperti limit es pinjam saya nih, tadinya Rp3.750.000, sekarang naik Rp3.000.000, jadi Rp6.750.000. Ini itu tanpa syarat apapun, cukup bayar tepat waktu saja, nanti otomatis limit es pinjam kalian akan naik. Buat kalian yang pengen tahu cara bayar tagihan atau cicilan es pinjam, yuk bisa simak videonya. Jangan di skip. Oke sebelum ke video tutorialnya, bagi kalian yang mau daftar atau mengaktifkan es pinjam, bisa simak video tutorialnya di channel saya ya, nanti saya sertakan di deskripsi. Begitu juga cara pinjam atau mencairkan limit es pinjam. Tutorialnya juga sudah ada di channel saya, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke lanjut, terus bagaimana cara bayar tagihan di es pinjam? Langsung saja ya, kalian buka aplikasi Shopee. Terus di beranda, klik yang saya. Nah disini klik yang es pinjam. Yup, limit tersedia 3 juta rupiah, total limit 3.750.000 rupiah, kamu dapat mengajukan pinjaman menggunakan limit yang tersedia. Pembayaran bulan ini jatuh tempo 1 Desember 2023, tagihannya itu 281.898 rupiah. Ini saya mau bayar itu tanggal 23 November 2023. Ini adalah cicilan pertama saya ya. Pinjaman belum dibayar, dicairkan pada 28 Oktober 2023. Disini itu totalnya 845.695 rupiah. Ini itu berikut bunganya ya. Jadwal pembayaran 1 Januari 2024, 281.898 rupiah. Terus 1 Februari 2024, itu 281.899 rupiah. Ya teman-teman disini langsung saja ya, klik yang bayar. Oke pembayaran, 281.898 rupiah, jatuh tempo 1 Desember 2023. Disini 1 dari 3 bulan atau 3 cicilan. Kalian langsung saja ya, klik yang pilih pembayaran. Oke metode pembayaran. Kalian silahkan pilih ya, mau bayar menggunakan apa. Ada Shopee Pie, Mitra Shopee, Alphamart, Alphamidi, Dandan, terus Indomaret atau Isaku. Bisa juga transfer bank atau virtual account. Ada Sibeng, Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI. Bisa juga kalian menggunakan bank lainnya. Tinggal pilih saja, mau bayar menggunakan apa. Saya saranin sih, mending menggunakan Shopee Pie aja ya. Jadi biar lebih mudah dan cepat prosesnya. Oke disini saya bayar menggunakan Shopee Pie. Pastikan ya, saldo Shopee Pie kalian itu cukup. Oke kalau sudah pilih metode pembayaran, langsung saja klik yang konfirmasi. Oke berikutnya, karena langsung saja klik yang bayar. Berikutnya adalah masukkan pin Shopee Pie. Disini gelap ya. Oke sip, berhasil. Pembayaranmu disetujui oleh S-Pinjam. Total pembayaran Rp. 281.898. Limit tersedia disini otomatis naik ya. Rp. 3.235.998. Metode pembayaran Shopee Pie. Oke langsung saja klik yang lihat pinjaman saya. Yap, limit tersedia. Otomatis naik ya. Tadi kan Rp. 3.235.998. Jadi tagihan yang kita bayar, otomatis balik lagi ke limit kita. Keterangan disini sudah berubah. Pembayaran bulan depan jatuh tempo 1 Januari 2024. Untuk S-Pinjam ini, sama ya dengan Shopee Pie Letter. Jatuh tempohnya itu tanggal 1 di setiap bulannya. Sekarang kita coba lihat ya. Pinjaman belum dibayar. Oke disini lengkap ya rincian pinjaman. Rp. 750.000 total pinjaman. Ada waktu pengajuan, terus durasi pinjaman, jumlah pembayaran, biaya pencairan, biaya cicilan, biaya proteksi S-Pinjam, terus nomor pinjaman. Rincian pembayaran bulanan. Disini saya 3 kali. 1 dari 3 cicilan sudah dibayar ya yang tadi. Terus cicilan kedua sama ketiga belum dibayar. Kalau kalian mau bayar semua atau dilunasin, itu bisa ya. Caranya sama kayak yang tadi. Tinggal klik yang bayar. Terus pilih metode pembayaran. Terus bayar deh. Oke ya teman-teman, itu tadi tutorial cara bayar tagihan di Shopee Pinjam atau S-Pinjam. Gimana? Mudah kan? Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.